selamat menikmati tentang karakter tour guide dan yang kedua adalah tugas dan fungsi tour guide untuk link pertama dan yang kedua bisa anda lihat pada kolom deskripsi di bawah video ini baiklah kita akan memulai untuk materi yang ketiga yaitu pre penjemputan jadi apa saja yang akan dilakukan oleh seorang pramwisata sebelum melaksanakan kegiatan kepemanduan ada tiga hal yang akan saya sampaikan yang pertama adalah bagaimana untuk meningkatkan kualitas pelayanan seorang pramwisata dan kemudian yang kedua adalah bagaimana meningkatkan kapasitas diri dan yang ketiga mengenali wisatawan saya akan sampaikan untuk yang pertama bahwa seorang pramwisata hendaklah senandesa berusaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan baiklah saya akan bahas untuk yang pertama yaitu bagaimana meningkatkan kualitas pelayanan beberapa hal yang perlu diperhatikan seolah pramwisata adalah sejauh mana perhatian kita terhadap orang lain kemudian yang kedua memiliki suatu kepribadian yang menyenangkan bagi semua orang yang ditemui ingat bahwa keberadian adalah jati diri yang ada pada dalam jiwa dan tubuh manusia ini yang kemudian divisualisasikan atau diekspresikan melalui rauna wajah dan mulut dari seorang turgait melalui tutur kata atau ucapannya yang ketiga adalah penampilan jadi penampilan ini sangat penting mengenai custom baju terus kemudian sikap attitude dan bisa menempatkan pakaian sesuai dengan kondisi yang ada pada saat itu jangan sampai salah custom yang selanjutnya adalah memiliki suatu common sense berakal budi berakal budi ini maksudnya adalah tutur kata sikapnya ini adalah arif dan bijaksana jadi bisa menempatkan diri aku sopo, karo sopo, kutubie jadi aku sopo itu adalah siapa saya, karo sopo itu adalah dengan siapa, kutubie itu harus bagaimana nah dari sini keterampilan ini memang betul-betul harus sering kita diskusikan terhadap orang-orang yang sudah memiliki atau dikenal memiliki sifat arif dan bijaksana selanjutnya dalam meningkatkan kualitas pelayanan ini seorang turgait harus suka membantu orang lain tanpa diminta membantu orang lain yang saat itu membutuhkan dengan tutur kata serta sikap yang sopan kemudian dalam bekerja seorang turgait ini harus efisien dan efektif serta cermat dilanjutkan selain itu juga seorang turgait harus memiliki suatu keterampilan khusus keterampilan verbal itu pasti kemampuan sebagai seorang mediator atau master of ceremony MC itu bisa kemudian dia bisa juga bertindak sebagai hal-hal yang entrepreneur jadi keterampilan khusus ini bisa juga ditambahkan dengan adanya suatu keterampilan sulap ringan ini bisa untuk bisa upaya untuk menyenangkan orang yang sedang kita hadapin setelah keterampilan khusus kita juga harus paham dan tahu bagaimana menghadapi permasalahan yang timbul dari wisatawan dan disini kita bisa bertindak sebagai problem solver jika diminta terus selanjutnya sikap sahabat sabar dan dapat dipercaya ini sangat penting jadi yang namanya seorang turgait ini selain bersahabat welcome terus kemudian sabar untuk melatih kesabaran rekan-rekan bisa latih dengan setiap hari ketika naik kendaraan itu janganlah mengumpat atau misuh-misuh dalam bahasa jawa ya ketika ada pengendara lain yang tidak menyenangkan hati kita cukup istighfar dan melatih untuk tidak marah disini yang terakhir adalah seorang pemandu wisata memiliki suatu integrity atau ketulusan hati jadi ketulusan hati ini adalah suatu sikap dari seseorang yang bekerja bukan karena money oriented tapi adalah untuk kepentingan ibadah sebab dengan kita mengedapankan bekerja sebagai kepentingan ibadah maka dunia dan ukhrawi akan didapatkan secara bersamaan insyaallah selanjutnya saya akan bahas masalah yang kedua dalam pre penjemputan seorang pemandu adalah kapasitas diri bagaimana cara meningkatkan kapasitas diri ada dua hal yang perlu kita latih atau kita persiapkan yang pertama adalah membuat suatu konsep pola pikir pramu wisata atau pola pikir tour guide maksudnya adalah bahwa kita tahu bahwa setiap destinasi memiliki sesuatu yang berbeda dengan yang lainnya karena itu prinsip seorang pramu wisata dalam menjalankan tugas adalah yang pertama kali how to get there ini pola pikir yang pertama ketika kita menjemput dari airport kemudian menuju ke hotel jalan apa yang dilalui point of interest apa saja yang bisa nanti disampaikan berapa jarak tempuhnya dan berapa lama menuju ke tempat tersebut ini adalah how to get there dan apakah ketika untuk mencapai tujuan tersebut harus menggunakan local transport atau semacamnya kemudian selanjutnya adalah menyampaikan yang sehubungan dengan kepabeanan dan keemigrasian khususnya untuk kepentingan turis asing jadi travel formalities yang kaitannya dengan keemigrasian dan pabean ini khusus disampaikan untuk turis asing jika domestik rasanya tidak perlu selanjutnya di dalam mengunjungi suatu destinasi wisata ada minimal 4 pokok hal pokok pola pikir yaitu what to do what to see what to buy dan how the best time jadi kita harus menceritakan satu persatu destinasi tersebut apa yang bisa dilakukan apa yang bisa dilihat apa yang bisa dibelanjakan di daerah tersebut dan best timenya itu bagaimana nah ini kita harus memiliki keterampilan tidak mungkin kita akan ingat karenanya saya sarankan sebagai seorang permisata memiliki catatan khusus yang diunggah pada OneDrive atau Google Drive yang suatu saat nanti bisa kita buka baca berulang-ulang ketika akan mengunjungi daerah tersebut nah selanjutnya setelah itu kita harus menyampaikan meningkatkan kapasitas dirinya ya yaitu what to drink dan what to eat apa yang bisa dimakan dan apa yang bisa diminum pada daerah tersebut nah boleh juga dengan what to enjoy jadi what to enjoy itu adalah apa yang bisa kita nikmati kita ya buat sesuatu yang menyenangkan di daerah tersebut dan yang terakhir adalah where to stay jadi where to stay ini keterampilan seorang tour guide dalam meningkatkan kapasitas diri menguasai akomodasi yang akan dihuni oleh wisatawan termasuk lokasinya berada di desa apa kecamatan apa regensi apa provinsi apa yang terdekat dengan point of interest apa terus kemudian jarak dari rumah sakit apa berapa kemudian room amenities tipe hotel serta public utilities atau public fasilitas yang dimiliki oleh hotel tersebut sehingga seorang wisatawan yang baru akan mengunjungi hotel tersebut sudah ada gambaran nih ingat sekali lagi bahwa peramu wisata adalah visi pertama dari wisatawan karenanya dalam hal ini mutlak bagi seorang peramu wisata untuk meningkatkan kapasitas diri dan yang kedua dalam meningkatkan kapasitas diri adalah bagaimana memahami tugas peramu wisata pada saat itu kita perlu tahu bahwa tugas peramu wisata itu ada bermacam-macam ada yang disebut sebagai picking up services ada yang disebut sebagai dropping of services pick up adalah mencemput dropping itu mengantar terus kemudian ada juga yang arrival and departure transfer services jadi ada arrive depart transfer services ada dua-duanya ada juga yang khusus departure service nah ini bermacam-macam tugas maka disini kita harus memahami salah satu contoh yang akan saya sampaikan adalah tugas seorang tour guide ketika akan menjalankan tugas dalam arrival transfer transfer services nah yang pertama karena kita akan menjemput di kedatangan tentunya di di stasiun atau di bandara maka kita harus mengerti jenis tipe moda transportasi yang akan datang serta jam kedatangannya kemudian yang kedua kita harus memiliki kontak kontak ya kontak dari wisatawan untuk bisa memastikan terutama untuk group leader mengenai barangkali akan ada perubahan perubahan jadwal penerbangan dan semacamnya selanjutnya pramu wisata harus menyiapkan dokumen yang berisi tentang nomor kontak reservasi industri pariwisata yang dibutuhkan misalnya seperti restoran kemudian hotel kemudian transportasi souvenir shop atau art perform dance yang pada saat itu akan digunakan di dalam kegiatan wisata selanjutnya seorang perwisata harus melakukan pengecekan transportasi serta kelengkapannya apakah semuanya berjalan normal dan memastikan safety keamanan bagi wisatawan yang menumpanginya dan yang terakhir adalah mengemas atau menghimpun semua dokumen yang diperlukan pada saat itu seperti tour itinerary voucher reservasi reservasi form bukti pembayaran dan sebagainya baik itu yang materi yang kedua dalam pre penjemputan materi yang ketiga adalah mengenali sifat dan karakteristik wisatawan kita perlu belajar banyak mengenai suatu sifat dan karakteristik orang atau wisatawan yang berasal dari daerah tertentu yang datang ke tempat kita karenanya seorang para wisata harus paham setidaknya belajar bagaimana mengenali sifat dan karakteristik mereka kemudian kita juga harus mengerti bahasa dialek logat kebiasaan serta action karena jangan sampai kita itu sama mereka wisatawan ini ada suatu misunderstanding nah disini karenanya seorang para wisata harus paham tentang dialek logat bahasa serta kebiasaan daerah wisatawan itu berasal yang terakhir tanyakan kepada grup leader siapa yang dibawa jumlahnya berapa dan apakah ada perhatian khusus yang harus disampaikan oleh seorang para wisata guna keberhasilan dan kesuksesan perjalanan demikian untuk pre penjemputan sudah saya sampaikan dan ikuti terus channel kami Hartoko Edo dalam materi yang akan datang saya akan siapkan materi detail tugas departure services terima kasih semoga bisa memberi manfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih